Benarkah meditasi itu bisa melariskan dagangan? Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama anda mau digital book rahasia magnet uang lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 0811 25 73x58 Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan ilmu pelarisan seperti paranormal saja ya jadi begini, ada salah seorang subscriber saya beliau itu kan komentar dan bertanya berkomentar di video yang ada kaitannya dengan apa yang saya jelaskan ini karena di video itu saya jelaskan temanya adalah cara melariskan dagangan secara spiritual lalu beliau itu berkomentar begini Mas, kata orang meditasi bisa melariskan dagangan apa betul? Nah, daripada saya jawab panjang lebar dengan ketikan ya sudah saya buatkan video saja begini sahabat anda perlu tahu bahwa tujuan dari meditasi itu adalah mereleksasikan pikiran kita mengistirahatkan pikiran kita bahkan di semua ranah agama itu juga ada meditasinya katakanlah orang Islam sholat-sholat itu termasuk meditasi ya, karena itu tujuannya untuk mengistirahatkan pikiran tetapi ketika kita sholat malah pikiran kemana-mana ingat jemuran lah ingat utang lah ingat tagihan ingat istri yang ngambek ingat suami yang pergi dan sebagainya nah, itu berarti belum istirahat pikiran kita semua agama itu mengajarkan itu sahabat mengajarkan cara untuk mengistirahatkan pikiran kita untuk mereleksasikan pikiran kita nah, sama halnya saat anda baca dikir baca wirid itu tujuannya adalah mereleksasikan pikiran dan itu juga termasuk meditasi karena tujuan meditasi adalah untuk mengistirahatkan pikiran nah, kalau pikiran kita bisa istirahat ya, bukan mati ya istirahat artinya adalah rileks, santai pikiran kita bisa apa namanya tidak melintas kemana-kemana begitu kan tidak melintas di masa lalu masa depan masa lalu, masa depan dan seterusnya maka diri kita itu akan rileks akan tenang nah, saat pikiran kita bisa istirahat ya kemudian itu akan tercipta kedamaian batin saat batin damai akan lebih mudah menciptakan kebahagiaan dan anda pun juga tahu kan salah satu kunci rezeki atau cara untuk menarik rezeki adalah hati kita perlu bahagia bahagia tanpa syarat bukan bahagia jika sudah punya bahagia jika telah memiliki bahagia jika, jika, dan jika nah, jadi bahagia tanpa syarat itu adalah ketenangan batin yang seutuhnya yang sejatinya nah, kalau misalnya saat pikiran kita rileks kalau anda yang punya usaha yang sedang dagang yang sedang jualan yang punya bisnis lah ya karena fokus anda adalah untuk usaha anda jualan anda dagangan anda maka saat anda punya pikiran yang rileks yang tenang ya, dengan cara apapun nih bisa anda meditasi duduk diam mereleksasikan pikiran menyelaraskan dan mengharmonikan pikiran, perasaan, dan tubuh anda atau anda yang suka baca wirid bisa lakukan itu anda yang suka baca sholawat bisa lakukan itu maka akan tercinta ketenangan karena fokus anda adalah usaha maka bisa saja anda akan mendapatkan ide-ide kreatif saat usaha dan anda bisa saja di ranah kuantum ranah energi itu bisa menarik pelanggan bisa menarik pembeli bisa menarik para customer yang datang ya, dengan cara yang tidak ada duga karena itu adalah wilayah energi bukan wilayah secara fisik kalau secara fisik ya, jelas anda perlu melakukan marketing anda perlu melakukan promosi anda iklan anda buat banner anda buat brosur ya anda memberikan layanan yang terbaik anda buat sepanduk yang menjual dan sebagainya nah itu sebabnya meditasi itu bisa untuk melariskan dagangan tidak hanya untuk melariskan dagangan tetapi bisa untuk tujuan apapun sebenarnya bergantung pada niat anda untuk apa bergantung pada atensi anda pada apa kalau atensi anda adalah untuk segera mendapatkan jodoh ya bisa saja meditasi menarik jodoh ya kan tergantung niat anda seperti apa bisa juga untuk kesembuhan ya karena memang ada yang namanya meditasi untuk menyelaraskan sel-sel tubuh yang tujuannya saat sel-sel tubuh atau apa namanya aliran darah kita stabil metabolisme tubuh kita bagus bagus maka itu secara tidak kita sadari itu akan menyeimbangkan imunitas kita dan akhirnya apa ya sehat sembuh begitu nah jadi sekali lagi meditasi ini bukan dari ajaran ajaran keyakinan tertentu bukan tetapi itu hanya istilah saja yang tujuannya untuk mengistirahatkan pikiran merileksasikan pikiran saat pikiran kita rileks lalu kita meniatkan untuk tujuan apa atas izin dan kuasa Allah tentu saja itu akan memudahkan karena yang kita lakukan adalah mengharmonikan diri kita pada semesta menyelaraskan diri kita pada semesta baik sahabat itu saja saya rasa jika anda rasa video ini bermanfaat silahkan anda bisa share link video ini ke teman-teman anda ke sosial media yang anda punya saya doakan agar hidup anda berlimpah agar anda dimudahkan rezeki dan agar anda digampangkan segala hasil serta urusan anda saya salam terima kasih dan salam berlimpah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati